Selasa siang, seekor lumba-lumba terdampar di pantai Bopong, desa Surorejan, kecamatan Puring, Kebumen, Jawa Tengah. Warga menemukannya dengan kondisi mengenaskan penuh luka. Moncong sang mamalia laut ini patah, tubuh dan ekornya pun luka. Sejumlah nelayan berupaya membantu lumba-lumba seberat 30 kg tersebut ke laut. Namun kondisinya yang lemah membuatnya kembali ke tepi pantai. Ya, demi menyelamatkannya, warga memasukkan lumba-lumba tersebut sementara ke tambak udang. Warga pun menunggu ada tindakan dari petugas yang berwenang. Ya, lumba-lumba merupakan jenis mamalia laut yang cerdas. Di dunia ada beberapa jenis lumba-lumba, namun rata-rata statusnya rentan. Salah satu yang menyebabkannya adalah perburuan liar.